Karena screwdrivernya terlalu besar, jadi saya mau memakai pisau Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada teman-teman yang mau tahu cara memperbaiki laptop Seperti Acer Yang hang Dia nyala tapi tak ada gambarnya Gambarnya hitam semua Di sini, dalam video ini, saya memberi tips kepada kalian Bagaimana cara memperbaikinya Alat yang kalian gunakan sekarang adalah screwdriver atau obeng Oke, langsung saja ya Kita buka Semua screw Kita buka semua Kalau screw semua sudah buka Bagian RAM ini kita ambil Sebelum kita buka bagian RAMnya Jangan lupa kita buka battery Sebab kalau kita buka RAM Dalam keadaan penyala, itu akan merosakkan bagian sistem laptop Jadi kita harus matikan laptopnya, baru kita caput ranya Oke, laptop sudah mati Lalu kita ambil bagian ini Setelah RAM ini kita ambil Kita bersihkan Setelah kita memasang penutup RAMnya Setelah kita memasang penutup RAMnya Setelah kita memasang penutup RAMnya Jangan kita scroll dulu Jangan kita pasang scrollnya Kita pastikan nanti nyala Oke, RAM sudah kita bersihkan Kemudian kita pasang battery Selanjutnya kita tekan Tekan Enter Jadi, tips ini semoga bermanfaat Untuk kalian yang ada laptop Semoga bermanfaat Untuk kalian yang ada laptop Yang tengah hang Jika suka dengan video ini Kalian like Jika kalian merasa ada yang kurang Kalian komen saja Juga bermanfaat Kalian share Terima kasih telah menonton!